DKI Jakarta mempertahankan gelar juara umum cabang olahraga sepatu roda di PON 21 Aceh Sumut. DKI Jakarta mengumpulkan total 10 medali emas, 5 perak, dan 4 perunggu. Prestasi ini sekaligus mengulang kesuksesan mereka sebagai juara umum di PON ke-20 Papua. Pada hari kelima kompetisi di Arena Roller Pidi, Sabtu, 14 September 2024, DKI Jakarta menambah 2 medali emas dari nomor tim Time Trial 10 Kilometer Putra dan Putri. Emas ini menambah dominasi mereka setelah sebelumnya juga menyapu bersih emas di nomor relay 3000 meter. Di nomor tim Time Trial 10 Kilometer Putra, Jakarta, dipimpin Barijani Mahesa Putra, mencatat waktu tercepat 17 menit 19,537 detik. Mereka mengalahkan tim Yogyakarta yang menyusul dengan 17 menit 19,76 detik. Tim Jawa Barat di posisi ketiga dengan waktu 17 menit 37,117 detik. Di nomor putri, tim DKI Jakarta juga tak terkalahkan dengan catatan waktu 17 menit 19,193 detik. Mereka diikuti Yogyakarta dan Jawa Barat di posisi kedua dan ketiga. Tambahan 2 emas ini membuat DKI Jakarta kokoh di puncak kelas men perolehan medali sepatu roda pon Aceh Sumut 2024. Sementara itu di nomor individual Time Trial 100 meter atlet putri Aceh Jasmin Safira meraih medali emas. Perak diraih Koridaria dari Sumatera Barat dan perunggu Gapainanjimi Hayati yang juga asal Sumatera Barat. Di nomor individual Time Trial 100 meter putra, atlet Sumatera Utara Alan Chandra Mojiono mengamankan medali emas. Perak diraih Ignatius Aryosubagia asal Riau dan perunggu didapatkan Hansa Fazian Oneal yang juga dari Sumatera Utara. Terima kasih telah menonton!